Halo Gias Lovers, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Hari ini Mimin akan hadirkan berita terbaru dari Giorgino Abraham, dan Yasmin Nepper, yang kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya dan terupdate. Tonton videonya hingga selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun sebelum melanjutkan beritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian adalah orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel ini. Giorgino Abraham belak-belakan ngaku hanya Yasmin Nepper yang klop dengannya. Yasmin Nepper menjadi lawan main Giorgino Abraham di sinetron Love Story The Series. Tidak hanya serasi dalam sinetron, Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper juga nampak mesra di dunia nyata. Kecocokan Giorgino Abraham dan Yasmin Nepper ternayat dikofirmasi sendiri oleh Giorgino, saat hadir di sesi Q&A YouTube Bara Valentino pada tanggal 5 Desember tahun 2021. Dalam sesi tersebut, Giorgino Abraham mengatakan kalau hanya Yasmin Nepper yang cocok dengannya dibanding artis cantik lainnya di Indonesia. Hal ini juga terbukti dari akting keduanya yang sangat menjiwai sebagai Ken, dan Maudie dalam sinetron Love Story The Series. Perkataan tersebut ternyata berasal dari pihak Sinemart, saat pertama kali mengajak Giorgino Abraham untuk membintangi Love Story The Series. Giorgino mengaku bahwa saat ditelpon itulah ia pertama kali mendengar nama Yasmin Nepper. Yasmin juga mengatakan kalau mereka baru pertama bertemu, saat di lokasi pertama syuting sinetron. Namun, meskipun baru pertama kali bertemu saat syuting, kemistri Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham terbukti bagus dan mereka pun, bekerja secara profesional dalam proyek sinetron tersebut. Mungkin cukup sekian kabar berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, subscribe dan tuliskan komentar doa terbaik, untuk artis kesayangan kita ini. Terima kasih telah menonton!